Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta 42 relawan di Sumatera Selatan dapat memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Mahfud dengan perolehan suara sekitar 33 persen. Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta semua unsur TPN, TPD, TPC, Partai Koalisi dan Relawan di Kabupaten Kota harus berjuang keras untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Dengan waktu tersisa 40 hari lagi menjelang pencoblosan, para relawan diharapkan berjuang untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Hal ini disampaikan saat Arsyad Rashid mengunjungi rumah bersama para relawan atau RBPR Ganjar Mahfud di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat kemarin. Alasannya datang ke Bumi Sriwijaya karena dirinya mempunyai keyakinan Sumatera Selatan bisa berbuat untuk Ganjar Mahfud meskipun banyak tekanan dan tantangan, tapi dirinya harus optimis Ganjar Mahfud menang. Mengenai target suara di Sumatera Selatan, Arsyad menerangkan, Ganjar Mahfud menargetkan sekitar 33% suara dan keoptimisan itu dapat realisasi dengan kerja keras. Sementara Ketua TPD Ganjar Mahfud Provinsi Sumatera Selatan, Yahya Maya Sakti menyampaikan, jika dengan sosok Ketua TPN berasal dari Sumatera Selatan, maka sudah jadi keharusan Sumatera Selatan harus bisa dimenangkan bagi Ganjar Mahfud. Yahya menjelaskan jika partai punya target 25% untuk sampai ke 33%, para relawan yang berjumlah 42 organ hanya butuh 8% saja untuk menang. Kita berangga dengan pasar yang dipercaya oleh Pak Pasalin Ganjar Mabur menjadi ketua PPM Tepuk tangan dong Ketua 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 Udah kebisikan dari Mbak Tua 33 Kau selesai Kecil ya? Kecil Nah, nanti dari Pantai Pembang Tampaknya lawan, tampak ini, tampak ini Selamat semangat Tampak lagi, Om Ginto Tampak lagi Yakin? Yakin Yakin, Pak Pembangun? Benar Benar Jadi ketiga, Pak Dari Palembang, Sumatera Selatan Tim PBTV melaporkan